Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menutup peluang Menteri BUMN Erick Thohir bergabung dengan tim pemenangannya untuk Pilpres 2024. Ia menyinggung jabatan Erick sebagai Menteri sebagai hambatan. Hal ini disampaikan Prabowo setelah menghadiri deklarasi dukungan dari Induk Koperasi Unit Desa di Jakarta, Sabtu, 4 November 2023. Namun demikian, ia meyakini Erick tetap akan mendukungnya sebagai bakal capres. Namun, peluang itu sirna setelah Prabowo dan jajaran Kim sepakat meminang putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. Sebelumnya, Prabowo juga sempat bertandang ke kediaman Erick dan dijamu makan siang oleh Ketua Umum PSSI itu pada Selasa, 31 Oktober 2023. Erick menyatakan akan mendukung Prabowo melalui akun Instagram pribadinya usai menjamu Prabowo, meski tidak menyatakan dukungan itu untuk Pilpres 2024.